hai teman-teman balik lagi di channel youtube rosera yuwi nah pada kesempatan kali ini aku bukan membahas tentang jahitan tapi aku kepingin nunjukin ke teman-teman resep keluarga aku kalau kami lagi masak kepiting santana jadi disini aku punya kepiting ini sekitar satu kilo ya yang sudah tadi disiram air panas sama mamaku baru sudah aku belah jadi dua gini ya jadi mudah nanti kita makannya ini jadi kayak sapitnya itu sudah dilepasin jadi seperti ini ya nah terus bumbu yang kita pakai hari ini adalah simple aja ya teman-teman jadi disini aku ada bawang merah bawang putih nah ini ini ada lombok disini ini jahe dan ini ketumbar ek tumbar kemiri nah ini kemiri ini jahe ya teman-teman disini aku punya kunyit kunyitnya memang aku kasih agak sedikit banyak disini aku pakai ketumbar bubuk aja ya Nah disini aku punya bawang nah jadi eh bawang lombok nah lombok ini nanti kita iris-iris aja langsung kalau misalnya daun jeruk dan daun serai ini nanti daun serainya kita keprek aja nanti dan daun jeruknya kita langsung tumis aja kalau ini bumbu-bumbu ini sudah kita blender nah khusus untuk lombok ini nanti kita blender bisa juga kita iris-iris aja Nah kalau ini di blender dengan bumbu-bumbu ini semua ya jadi yang nggak di blender itu serai daun jeruk dan lombok besar ini nah untuk keseluruhannya semuanya di blender nah kita ikutin selanjutnya ya teman-teman nah dan yang paling utama teman-teman harus punya itu santan karena kan pakai santan Nah jadi ini kemarin santan yang aku beli di pasar yang sudah anu ya teman-teman sudah berupa santan jadi kita nggak usah meres-meres lagi yang aku bilang satu bungkus ini 10.000 yang kemarin ada aku video aku lagi belanja ke pasar nah aku beli ini aja di teman-teman jadi kita mulai aja kita blender dulu itu semuanya nah jadi kita masukin aja ya teman-teman kita masukin semuanya kita masukin ke dalam untuk kita blender nah terus kita masukin ke tumbarnya ini nah cukup nggak usah terlalu banyak ya teman-teman ketumbarnya nah selanjutnya kita masukkan air ya teman-teman jadi aku masukkan air jadi kita mulai blender nah teman-teman sekarang kita mulai blender ya ini kita blender sampai lembut banget nanti setelah di blender baru kita nanti bumbu ini kita masak dulu ya nanti kalau mulai agak sat baru kita kasih minyak dan kita tumis selamat menikmati 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 nah kita tuangkan aja bumbu yang sudah kita blender tadi ke dalam panci ini ya nah terus kita tunggu aja sampai bumbu ini sat airnya kalau sudah sat airnya baru kita masukkan minyak oh iya bumbunya ini kalian tambahkan daun jeruk dan serai ya teman-teman agar harum terus kita tumis aja sampai wangi kemudian kalau sudah wangi nanti kita masukkan tomat sama kepitingnya biar kepitingnya itu nggak amis ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati